Oke jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara upload user kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat course jadi asumsinya disini kita akan membuat course dengan nama TKJ produktif TKJ oke langkah yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke aplikasi kemudian kita ke site administration oke setelah ke site administration kita pilih course berikutnya kita pilih manage course and categories nah disini yang perlu diketahui bahwa pada aplikasi ini saya sudah menambahkan 3 kategori default yaitu produktif, adaptif, dan normatif kita asumsikan kita ingin membuat sebuah course yang nantinya berada di bawah kategori produktif langkah yang perlu kita lakukan adalah klik produktif maka kategori yang kita pilih akan muncul di sebelah kanan atau mungkin secara tampilan ada yang di bawah berikutnya jika sudah kita pilih create new course kita beri nama misal nama course atau mapelnya adalah produktif tkc kemudian untuk course shortnamenya kita bikin sama seperti course fullnamenya ya itu opsional jika sudah pada course format kita klik nah disini kita tetap topik format kenapa topik format karena asumsinya sebenarnya disini ada single activity social format, topik format, dan weekly format kita buat topik format yang mana nanti jika ujian ini di di asumsikan nanti ada remedi atau mungkin susulan kita bisa setting di dalam sebuah topik ini nah by default number of sessionnya adalah 5 kita asumsikan dibuat 2 dengan asumsi nanti jika ada yang remedi atau susulan itu menggunakan topik yang kedua sedangkan topik pertama itu untuk ujian yang pertama atau ujian utamanya jika sudah turun ke bawah kemudian save and display oke disini kita diminta untuk memasukkan siapa saja siswa yang nantinya yang nantinya akan masuk ke dalam mapel atau course produktif tkc perlu diingat bahwa tadi sebelumnya di video sebelumnya kita sudah upload user-user tersebut nah untuk memasukkan user-user tersebut ke dalam sebuah course kita tinggal klik enroll user oke nah disini ada 2 select user ini digunakan untuk mencari user perseorangan nah jadi seperti ini sedangkan kalau select cohort itu digunakan untuk mencari per kelas atau per groupnya nah disini saya menggunakan cohort jadi tidak perlu satu persatu saya menggunakan tkc oke cohortnya tkc oke berikutnya assign role nya disini bisa dipilih apakah dia sebagai student apakah sebagai teacher atau sebagai manager nah disini siswa kita pilih sebagai student kalau sudah enroll selected user user yang dimasuk sudah masuk berikutnya kita enroll untuk gurunya oke enroll untuk guru caranya pada cohort kita pilih yang guru oke jika sudah assign role nya sebagai manager oke jadi ini untuk memudahkan mengelola tinggal enroll selected user oke agak lumayan lama maka user-user yang dimasuk muncul semua disini oke ya ini adalah user-usernya jadi ketika user tersebut sudah dimasukkan ke dalam sebuah course maka course tersebut sudah siap untuk diberi isi ya contohnya adakah seperti ini oke mungkin itu dulu kalau kita lihat ketika kita klik productive tkc yang artinya course kita disitu sudah muncul topik 1 dan topik 2 untuk pembuatan quiz atau ujian di dalam sebuah course kita saksikan di video berikutnya terima kasih selamat menikmati